Sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan yang akan digelar hari ini, Senin 24 Juni, sidang akan digelar terbuka. Sidang gugatan praperadilan Pegi Setiawan dijadwalkan untuk digelar pada pukul 9 pagi di Ruang Mujono, Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan pengamanan agar jalannya sidang berlangsung kondusif. Saudara kakak almarhum Vina Marliana menyebut akan mengikuti praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan. Marliana mengakui menghargai upaya hukum Pegi dan berharap kasus pembunuhan Vina segera terungkap. Kakak Vina mengklaim baru mengetahui ada DPO dalam kasus kematian adiknya di akhir masa persidangan 2016 silam. Meski sempat menanyakan ke polisi saat itu, Marliana mengaku belum pernah ditunjukkan wajah para DPO. Pegi Setiawan melakukan praperadilan itu sih sah-sah aja ya Pak ya, itu kan haknya mereka gitu kan. Balik lagi kalau saya sih ya hanya mengikuti saja sih Pak gitu, mengikuti perkembangannya gitu kan. Dan keluarga hanya ingin kasus ini cepat terungkap. Siapa nih yang namanya Andi, siapa nih yang namanya Dhani atau Pegi itu mana, orangnya kayak gimana, fotonya ada enggak gitu. Enggak pernah dapet mas. Polda Jabar siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan. Kabir Umas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas menyebut tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat telah disiapkan. Ia menambahkan tidak tertutup kemungkinan untuk melibatkan kuasa hukum eksternal. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi, ya. Apakah yang sama dengan kuasa hukum dari eksternal. Sementara pengadilan negeri Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili sidang praperadilan Pegi Setiawan. Ketua pengadilan negeri Bandung John Sarman Saragi memastikan semua kebutuhan untuk sidang praperadilan sudah disiapkan. John Sarman Saragi menegaskan pengadilan negeri Bandung akan independen dalam menangani perkara ini. Mengadili di pengadilan ini adalah independen dan bebas. Tidak diperkenankan siapapun yang mencampur dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Kota tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Irian, bersama tim memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk sidang praperadilan pada hari Senin ini. Gabungan tim kuasa hukum juga sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli untuk praperadilan. Sugiyanti meyakini praperadilan Pegi akan menang karena Polda Jabar tidak memiliki bukti kuat Pegi membunuh Fina dan Eki. Sekarang kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak? Seperti itu sidik jari, kemudian buktis DNA, dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 tidak ada ya bu yang tertulis di situ barang-barang bukti? Betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Terus sidik jari juga nggak ada ya bu? Nggak ada sidik jari para terpidana, itu nggak pernah ada. Itu kan harusnya kalau penggunaan kan harusnya ada di TKP, untuk membuka mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu kita mau buka sekarang di persidangan. Kapolri Jeneralis Tio Sigit Prabowo, memerintahkan Propam dan Bareskrim Polri, mengawal proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda, Jawa Barat. Kapolri juga meminta agar penyidik Polda Jabar harus memiliki dan melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terpantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam guhap yang harus dilengkapi lah ya rekan-rekan. Saya kira kami meminta agar kasus terbut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Di sisi lain, Kadif Humaspori, Irjen Sandi Nugroho membantah jika scientific crime investigation tidak dilakukan pada jenazah Vina dan Eki. Menurut Sandi, scientific crime investigation tetap dilakukan walaupun setelah 10 hari dimakamkan. Telatnya, polisi menggunakan SCI karena penyidik kurang teliti lantaran awalnya Vina dan Eki disebut korban kecelakaan bukan pembunuhan. Perkembangan dari informasi lakal lantas tadi ternyata berubah. Informasinya itu adalah korban kriminalitas, bahkan bisa dibilang itu ada pembunuhan yang sangat sadis. Kenapa demikian? Karena hasil otopsi menyampaikan demikian. Dan saksi-saksi saat lebih digumpulkan oleh penyidik, tanggal 31 itu adanya laporan polisi. Setelah dilaporkan di tanggal 31 dan untuk kemudian lebih lanjut, maka dibutuhkan adanya esumasi ataupun bongkar jenazah. Tanggal 6 September, berarti 10 hari setelah korban dimakamkan. Nah yang dimaksud oleh pimpinan adalah, kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah untuk dilaksanakan scientific criminal investigation. Kasus pembunuhan Fina dan Eki 8 tahun lalu terus menjadi perhatian publik. Kasus ini dinilai masih janggal dan belum tuntas. Untuk menepis kecurigaan, polisi harus menangani kasus ini secara profesional dan transparan hingga tuntas.